Banyak tempat yang bisa dijadikan untuk memperdalam bahasa Korea dengan langsung praktek Seperti ketika memasang makanan di warung Atau ketika membayar belanjaan di supermarket Mata digi kemana-mana melihat wanita lokal yang menarik pandangannya Tetapi tidak berani untuk perkenalan Setelah sekian lama tidak pacaran Membuatnya sedikit merindukan memiliki pasangan Tidak salah, mengingat itu adalah salah satu tujuannya di masa depan Bisa segera mengenalkan calon mendamung hidup kepada kedua orang tuanya Dan menikah tentunya Di desa ini, pabrik dengan orang senegara kita Bukan hanya di tempat ini saja di kata Umar Sambil jalan di sekitar kota Betul itu, aku sampai lupa Nanti kita ke sana, lihat pabrik dan berkenalan dengan teman-teman lainnya Di belakang asrama kita agak masuk sedikit Ada pabrik pres Di sana ada dua orang pekerja yang senegara dengan kita Budi menjelaskan Lumayan juga ya bang Maju bener memang ini desa Pabriknya banyak Traik bus juga sampai di sini Kata digi Bener tuh, jadi gak ada alas untuk tidak betah Harus segera menyesuaikan dengan budaya sini Saran budi Kalau di kota lebih rame lagi Di banyak teman-teman yang menyebar ke berbagai pabrik di kota ini Jumlahnya kalau ngumpul ada tiga puluhan lah Biasanya nanti kalau ada acara perpisahan Pasti pada ngumpul Umar menjelaskan Wah, rame juga ya Seru kelihatannya Kata digi Mereka bersiap kembali ke asrama Dan sedang menunggu bus Terlihat beberapa kantong belanjaan mengisi tas mereka dan masih ada yang ditenteng Bukan untuk sebulan tapi belanja seminggu Dengan kebutuhan beberapa bahan habis membuatnya terlihat sangat banyak Diki juga membeli beberapa barang pribadinya Yang sebenarnya ia tidak begitu membutuhkan untuk segera Sama seperti naik kereta, naik bus Juga menggunakan kartu transportasi sebagai alat pembayarnya Kartu tersebut dapat dibeli di main market Terdekat Dan sekalian dapat mengisi saldunya di sana Atau diisi di dalam stasiun Bedanya untuk naik bus masih bisa menggunakan uang cash Jika terpaksa kartu transportasinya kehabisan saldo Kecuali bus-bus antar provinsi yang menggunakan tiket dan dibeli di lokal stasiun Atau juga bisa online Jauh dekat dengan harga yang sama kecuali untuk bus-bus antar provinsi Kenyataannya harus dihadapi Hadi pertama pekerja telah datang Sebelumnya ia mendapatkan pesan dari karawan lokal bahwa akan diajak mengirimkan barang Untuk pertama kalinya Tugasnya bukan berada di dalam pabrik Melainkan harus ikut keluar kota Bangun sebagai mungkin dan penuh semangat Untuk memberikan kesan tepat waktu Memberi salam kepada atasan dan dibuatkanlah kopi Untuk mengangkatkan tubuhnya Waktu masih jam 4.30 30 menit lagi keberangkatan Dilihatnya tumpukan springbed telah terus menerapi di atas baktuk ukuran sedang Kurang lebih ada 40 springbed terikat dengan kencangnya Pekerja satunya datang dan kami bersiap untuk berangkat Hanya tiga orang yang akan mengirimkan barang termasuk dengan bosnya Bosnya sendiri merangkap sebagai sopir lalu Diki dan pekerja lokal Salah satunya yang menurunkan barang Dalam pikiran Diki merasa hanya akan singgah di beberapa toko untuk menurunkan satu atau dua kasur Sedangkan pekerja lokal dan bosnya tidak begitu jelas memberikan keterangan Atau Diki tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang dibicarakan Ternyata setelah perjalanan kurang lebih tiga jam Sampelah mereka di suatu bangunan dengan bertuliskan motel dengan lima lantai Alamak tinggi sekali Diki berkata dalam hatinya Bangunan dengan tiga lantai dan hanya ada lift untuk orang Yang akan menginap atau staf hotel itu sendiri Tidak ada lift barang seperti bayangan Diki Di sini Hanya bangunan tertentu yang tingginya telah disesuaikan Seperti supermarket dan mal yang memiliki lift barang Sehingga Jika masih tergolong tidak begitu tinggi dan untuk menghemat tempat Maka Menaikan barang ukuran pesan harus tetap melalui tangga darurat Ada pilihan dengan menyewa alat katrol khusus menaikan barang yang besar melalui cendela kamar Beberapa apartemen dan hotel yang memiliki ketinggian khusus menggunakannya Untuk mengurangi dana operasional para penyewa motel kelas biasa tidak akan menggunakan alat seperti itu Sedangkan pemilik usaha kasur juga memberikan layanan pesan antar sekaligus juga menaikan kasur Dan mengganti kasur lama dengan yang baru Serasa dikerjai Diki merasa lelah yang luar biasa Setelah beberapa kali menaikkan kasur dan menurunkan kasur bekas Punggung dan ototnya mulai terasa sakit karena tidak terbiasa angkat berat Dan otot-ototnya Belum berterlatih Badan besar tidak menjadi jaminan jika tanpa latihan Bahkan dengan teknik yang salah akan dapat beresiko cedera dan rasa sakit Sebelumnya Diki sudah tahu akan kemungkinan itu Dan sudah menyiapkan korset untuk melilit perutnya Agar dapat mengotot dengan maksimal Tapi tetap saja Hari pertama baginya seperti neraka Sedang rekan kerjanya adalah pria lokal parubaya yang tenaga yang juga tidak bisa diandalkan Hanya saja yang perlu dicontoh adalah semangatnya Saya akan pantang menyerah Beberapa kali istirahat dan merokok lalu melanjutkannya lagi Terus Diki tidak ikut membantu dan hanya mengobrol dengan pemilik motel Dia tahu kalau pekerjaan itu akan cukup lama Maka dari itu Dia memberi kesempatan kepada Diki untuk beradaptasi Entahlah bagi Diki ini sudah seimbang atau belum Ukuran 20 pasang kasur yang totalnya 40 buah dinaikkan Hanya dengan tenaga 20 orang saja Dengan rincian 4 pasang kasur per lantai Dia terus mengerutu di dalam hatinya Sedangkan pekerjaan lokal itu terus menunjukkan amarah Dengan wajah kesalnya untuk menutupi rasa lelahnya Diki tidak menanggapi dengan dan meredam emosinya Cukup sadarkan diri jika memang ini adalah masa-masa adaptasi Masa-masa mempelajari karakter orang Korea dan bekerja lainnya Waktu makan siang tiba Bosnya mengajak mereka untuk istirahat dan makan sup daging ika Sapi yang cukup mahal bagi orang Korea Pada dasarnya mereka lebih suka makan daging babi yang lebih murah Hanya saja Bosnya sudah cukup berpengalaman dengan orang seperti Diki yang tidak makan daging babi Dan sekaligus memberikan tenaga ekstra pada tubuh mereka Tidak sepenuhnya paham akan hal itu Beberapa kadang sengaja mencampurkannya Jika orang yang tidak tahu maka hanya akan memakannya Tapi jika lidahnya cukup peka Maka akan dapat membedakan rasanya Bahkan ada yang matanya jeli Dapat membedakan hanya dengan melihatnya Diki makan dengan lahap dan dapat menikmatinya Dia langsung menyimpulkan kalau sup daging ika sapi Merupakan makanan Korea favoritnya Dan akan sering memakannya Bagi yang tidak terbiasa masakan hambar Maka bakalan tidak suka dengan makanan Korea Sekalipun di rumah makan atau warung Korea Menyediakan taman garam, bubuk cabai, atau merica di setiap meja Orang Korea dalam memasak tak menggunakan bubuk perasa Entah alami atau bukan tetapi Tidak setajam bubuk perasa dari negara tropis lainnya Sekitar satu jam waktu istirahat telah selesai Dan mereka kembali menjelaskan pekerjaannya Kasur bekas yang dibawa turun lebih berat Bobutnya ketimbang dengan kasur yang baru Hal tersebut terjadi karena bahan di dalam kasur sudah terlalu banyak menyimpan debu Dan tekstur kasur sendiri sedikit mulai Serta apalagi jika kasur itu basah Tidak seperti kasur baru yang masih kaku, tegak, dan lebih ringan ketika diangkat Teknik pengangkatannya dilakukan dua orang Diki selalu disuruh berjalan mundur pada bagian depan Sedangkan pekerja lokal hanya membantu menyangga dan mendorong pada bagian belakang kasur Ternyata teknik yang dilakukan Diki adalah salah Dan tidak dikoreksi oleh rakan kerjanya Justru malah dibiarkan saja Mengendalikan kerjanya merasa jika dengan begitu sudah nyaman maka dibiarkan saja Asalkan kasur dapat naik dan segera menyelesaikan pekerjaan Sedangkan untuk menurunkan kasur bekas salah satu staf hotel mengajarinya dengan mencoba menaikkan kasur pada sendaran tangga Dan hanya menahan dari bagian bawah kasur lalu sisanya biarkan ketarikan gravitasi memainkan perannya Cukup efektif dan cukup sedikit meringankan Tapi tetap saja Terlanjur rasa lelah telah menumpuk Diki semakin tidak keharuan pikirannya Perasaannya Ya merasa kerjanya tidak selesai Selesai Memang benar Waktu kerja yang dibayar mendapat kelemburan terpotong jam perjalanan yang juga masih dibayar normal Tapi tetap saja bagi otot yang belum terlatih Pastilah terasa berat Setelah terus menerus dan memaksa diri maka selesai sudah Seluruh kasur telah ada pada tempatnya Ia sangat lega Dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke pabrik setelah sebelumnya Menaikkan kasur bekas ke atas bag truk untuk dibawa pulang Dan diturunkan ke bagian daur ulang Seperti kata temannya Pabrik kasur itu memiliki 3 tempat bagian kerja Karena memang terbatasnya lahan untuk dapat menyatukan menjadi satu area Maka menjadi terpisah-pisah Bagian utama adalah pabrik perakitan springbed dan produksi kain beserta gudang Sedangkan bagian kedua adalah tempat daur ulang yang terletak tidak jauh dari bagian utama Lalu ada bagian mendukung yang terletak di depan pabrik Dan berisi bahan-bahan springbed bekas dan juga kayu Kesepakatan sebenarnya antara asosiasi pemberi standar kasur Mengharuskan pabrik harus menggunakan dan menjual kasur baru Menggunakan bahan bekas merupakan larangan Dan dapat dicabut izin usahanya Tapi Dimanapun tempatnya Ada beberapa orang seperti bosnya Diki yang tetap menggunakan bahan bekas Dan hanya diperbaiki lalu diganti kainnya Sehingga tampak baru Namun itu bukanlah produk utamanya Produk unggulan pabrik itu tetap menggunakan bahan baru seluruhnya Bahkan ketika ada kunjungan dari Dewan Pengawas Standarisasi Kasur Pada hari itu juga semua bahan bekas disingkirkan dan seluruhnya fokus mengerjakan bahan yang baru Harusnya Bahan bekas seperti springbed didarulang dengan ditilbur dan kainnya harus dihancurkan Entahlah Kenyataannya negara yang terkenal disiplin dan tertib Terhadap aturan tetap saja Ada oknum-oknum yang masih nakal Terima kasih